Libur Hari Kemerdekaan RI, ini 7 rekomendasi aktivitas yang cocok dilakukan. Bulan Agustus menjadi bulan istimewa bagi rakyat Indonesia karena merayakan Hari Kemerdekaan RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Selain mengikuti perlombaan 17 Agustus, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk turut memeriahkan Hari Kemerdekaan. Anda bisa menginap di hotel, jalan-jalan naik kereta api, atau menghabiskan waktu dengan healing sejenak bersama keluarga dan orang terdekat. 57 rekomendasi aktivitas yang bisa dilakukan dalam merayakan ulang tahun Republik Indonesia dikutip dari siaran pers travel lokal Senin. 1. Melepas penat di kebun binatang dan taman rekreasi Salah satu destinasi yang bisa dikunjungi bersama keluarga dan anak adalah kebun binatang. Sambil jalan-jalan, si kecil bisa mempelajari aneka ragam satwa sekaligus menikmati suasana baru. 2. Road Trip ke kota-kota terdekat Ide lainnya untuk merayakan HUT ke-77 Republik Indonesia adalah dengan road trip bersama kerabat. Jelajahi kota-kota terdekat dengan layanan kar rental. Jika mencari suasana baru, kereta api bisa jadi pilihan untuk menikmati pemandangan unik lintas kota. 3. Menikmati suasana baru dengan staycation Staycation menjadi kegiatan yang paling digemari pengguna travel lokal saat merayakan hari kemerdekaan Indonesia, khususnya bersama keluarga di dalam kota. Staycation pun tidak perlu jauh-jauh menginap di akomodasi yang ada di kota-kota terdekat untuk menikmati suasana baru selain di rumah. 4. Menyantap hidangan favorit khas Indonesia Bakso merupakan salah satu comfort food yang digemari orang Indonesia. Menurut Raffi Loka, bakso ayam menjadi menu yang paling dicari selama hari kemerdekaan Indonesia, selain bak mie ayam dan bebek goreng. 5. Meat time dengan spa atau refleksi Merayakan hari kemerdekaan Indonesia juga bisa dengan bersantai sendirian. Setelah menjalani rutinitas, luangkan waktu untuk merdeka. Dari kesibukan sehari-hari dengan merawat diri, dari melakukan spa, refleksi, hingga perawatan lainnya. 6. Napak tilas ke museum Memperingati HUT ke-77 RI belum lengkap jika tidak mengunjungi museum. Tambah wawasan soal sejarah Indonesia melalui aneka diorama dan barang-barang penilai sejarah lainnya yang ada di tempat itu. 7. Menghibarkan bendera merah putih di puncak gunung Mendaki gunung telah dikenal sebagai aktivitas yang menjadi pilihan para penikmat petualangan untuk memberingati hari kemerdekaan Indonesia. Bersama para pendaki lainnya, kibarkan bendera merah putih di puncak dan merayakan kebersamaan. Sebelum perjalanan, siapkan fisik dan selalu mencari tahu informasi terbaru soal ketentuan pendakian gunung yang dituju. Terima kasih telah menonton!